Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kemudian ini untuk data pasiennya Untuk keluhan saat ini Keluhan utama yang dirasakan pasien itu adalah Pasien mengatakan bahwa dia mengalami Lemah anggota gerak Bagian kanan Kemudian alasan masuk rumah sakitnya itu Mengalami keluhan anggota gerak Di bagian kanannya Kemudian apa yang dilakukan untuk mengatasinya Adalah pasien langsung berobat Ke rumah sakit mereka Kemudian untuk status Kesehatan masa lalunya Pasien pernah dirawat sebelumnya di rumah sakit Kemudian Dengan kewayat penyakit emah Seperti itu pak Dan untuk alergi Pasien mengatakan bahwa dia tidak mengalami alergi Baik obat, makanan Ataupun cuaca atau darah Seperti itu Ini untuk struknya yang pertama kali ya Iya pak, ini struknya yang pertama kali Kemudian pasien untuk kewayat kesehatan Masa lalunya itu Ada kewayat hipertensi Seperti itu pak Kemudian untuk Menyewayat hipertensinya Sekarang darahnya itu 180 per 110 Kemudian untuk Perlestrolnya itu Tinggi ya Dari wayat perlestrol tinggi 240 Kemudian pasien juga Tidak mengkonsumsi kopi dan lain-lain Seperti itu Untuk rewayat penyakit keluarganya Tidak ada rewayat penyakit yang sama Dengan pasien Seperti itu pak Untuk kenogramnya sudah dipet belum? Kenogramnya Tidak ada di tambahkan ya Untuk kenogramnya Untuk pengkajian pola bodohnya sudah? Sudah pak Oke Ini akan dijelaskan dulu Untuk pola bodohnya Yang sudah dikaji Baik pak Ya ini untuk Hasil pengkajiannya pak Untuk peluhan pasiennya Pasien mengatakan lemas Pada anggota badan Sebelah kanan Seperti itu Kemudian Untuk pengkajian pola bodohnya Sudah saya lakukan Untuk yang pola Nutrisinya Indeks masa tubuh pasien itu 26 Kemudian untuk Keadaan mukaan Kalian tampak lemas Kemudian untuk pola makannya Pasien dalam keadaan sakit Tetap makan normal Tiga kali sehari Seperti biasanya Untuk BMI tadi Dapat dari reka medis Atau diukur sama Mira? Kalau untuk BMI-nya Saya dapat dari reka medis pak Berarti pengukuran Antopometrinya belum? Ya Untuk pengukuran antopometri terbarunya Belum dilakukan Nanti bisa diukur ya? Oh iya pak Oke Lanjut Pola aktivitas dan latihannya Untuk pola aktivitas dan latihan Aktivitas pasien Sehari-hari itu Sebelum sakit Memang dilakukan mandiri Seperti itu Tapi setelah dirawat Ini pasien Dibantu total Seperti itu Baik oleh perawat Maupun keluarga Kemudian pasien juga Dalam keadaan bedres Untuk kekuatan rototnya Untuk eksternitas bagian kanan itu Kekuatan rototnya dua Seperti itu pak Pasien tidak mampu Melawan gravitasi Seperti itu Kemudian di atas Iya pak Kemudian untuk yang Kekuatan rotot kirinya Yaitu Banyaknya empat Pasien Masih mampu Melawan tahanan Tapi Tidak kuat Seperti itu Untuk eksternitas bawahnya Untuk eksternitas bawahnya Yang kiri Sama Seperti itu pak Andanya Empat Yaitu tidak Mampu melawan tahan Mampu tapi Lemah Seperti itu Untuk yang kanan Kaki kanan itu Sama kekuatan rototnya Dua Pasien tidak mampu Melawan gravitasi Saat dilakukan Pengukuran Seperti itu Untuk Pengajian pada Pola persepsi Pasien mengatakan Bahwa saat sakit Pasien tidak bisa Melakukan aktivitas Apapun Pada hari-harinya Kemudian untuk Pola sirat dan tidur Pasien tidak mengalami Gampuan tidur Pasien tidur seperti Biasa Untuk Pola peran dan hubungannya Pasien tidak ada Mengalami Gampuan Untuk pola seksualitas Dan reproduksi juga Ini pasiennya kan Umurnya sudah Lansia Seperti itu pak Jadi Pasien mengatakan Tidak ada mengalami Kedala Kemudian untuk Pola stres dan coping Pasien mengatakan bahwa Dia bisa menerima Sakit yang dialaminya Jadi tidak ada Penolakan Seperti itu Pasien menerimanya Dengan ikhlas Kemudian untuk Pola nilai yang Percayaan Untuk beribadah Alhamdulillah Pasiennya masih Tetap beribadah Walaupun dalam keadaan sakit Tapi dengan dibantu oleh Keluarga dan juga Kawan Dari sebelah Pola korban yang Sudah dikasih sama Merah Apakah penghasiannya itu Berdasarkan Sebelum sakit pasien Dan sesudah Sakit pasien itu Atau gimana Untuk beberapa Memang ada yang Belum saya kaji Antara sebelum Dan sesudahnya Seperti itu pak Nanti akan saya Perbaiki Oke Ini dari hasil Penghasian yang Sudah disakitkan tadi Sekarang kita lanjut Untuk analisa datang Apakah sudah disusun Sudah pak Oke Untuk analisa datanya Muncul berapa diagnosa Ini ada Tiga diagnosa pak Untuk diagnosa pertama Ada resiko gangguan Perkusi jaringan cerebral Kemudian diagnosa kedua Ada gangguan mobilitas fisik Kemudian untuk diagnosa ketiga Ada defisit perlu terdiri Untuk analisa data selanjutnya Untuk DS nya Pasien mengatakan Bahwa dia mengalami Kelemahan otot Pada bagian tangan Tangan kanan Dan juga kaki kanan Kemudian Pasien juga mengatakan Bahwa dia sudah Melakukan aktivitas Sehari-hari Kemudian keluarga pasien Juga mengatakan Bahwa pasien Mengalami kesulitan Berbicara Seperti berbicaranya Pelos Seperti itu Kemudian untuk DO nya Pasien terlihat Kesulitan untuk Berpindah Posisi Seperti itu Dari Posisi tiduran Ke posisi miring kanan Maupun miring kiri Seperti itu Kemudian Pasien terlihat Mengalami pergerakan yang Ombat Dari pergerakan posisinya Seperti itu Kemudian pasien juga terlihat Selalu dibantu Untuk melakukan aktivitas Baik di Rumah sakit Dibantuan keluarga Dan juga dibantuan perawat Dalam makan Minum Dan juga berpakaian Seperti itu Untuk kekuatan ototnya Untuk kekuatan ototnya Pada otot ekstremitas Bagian kanan Tangannya itu Dengan skornya Dua Seperti itu Untuk kakinya juga Dengan skor dua Sedangkan untuk Ekstremitas kirinya itu Tangannya Dengan skor empat Dan kakinya juga Dengan skor empat Untuk problemnya ini Gangguan mobilitas fisik Dan etiologinya Adalah kelemahan Dari etiologinya Yang disampaikan Mira tadi Mira menyampaikan Kelemahan ya Ya Pak Ini kan disini Pasiennya Mira Sudah ada kerusakan Sel-sel otak Maka dimana Apakah kelemahan Atau Neuromuskular Neuromuskular Oke coba Silahkan Dilarifikasi Ke buku nandainya Ini Pak Oke ya Neuromuskular ya Oke Nanti bisa Direvisi Untuk etiologinya Rutika arak Neuromuskular ya Tadi sudah memprioritaskan Diagnosa Perawatannya ya Nah sekarang Dari data analisa tadi Untuk Planningnya Mira akan merencanakan Tindakan apa Pada pasiennya Mira ini Untuk Knocknya Atau nursing outcome Saya mengambil Mobility Pak Bed in Pirate Di halaman Kalau di knocknya Di halaman 608 Seperti itu Kemudian untuk Dengan kriteria hasilnya Pertama Klien meningkat Dalam aktivitas fisik Kemudian Klien dapat Mengatur posisi tubuhnya Seperti dari miring Kanan Kemiring kiri Kemudian Duduk di samping Tempat tidur Dengan Engkang-engkang kaki Seperti itu Kemudian Kriteria hasilnya Ketiga Yaitu Kekuatan otot Pasiennya meningkat Yang sebelumnya Kekuatan ototnya Berada pada skala 2 Diharapkan dapat Menjadi skala 3 Lanjut Untuk kriteria yang keempat Yaitu Melibatkan keluarga Dalam memposisikan Tubuh pasien Di tempat tidur Kemudian Untuk kriteria yang kelima Pasien dapat Melakukan pergerakan ROM Yaitu ROM pasif Pergerakan Rambang-rambang sendi Kemudian Untuk NIC-nya Atau intervensinya Untuk Tujuan yang pertama Tadi Pak Klien Meningkat dalam Aktivitas fisiknya Bisa dilakukan Dengan Mengajarkan Klien Aktivitas Kemudian Untuk yang kedua Yang memposisikan Tubuh klien Bisa dengan Mengajarkan pasien Untuk miring ke kiri Atau miring ke kanan Atau juga Membantu pasien Dengan posisi duduk Dengan okam-okam kaki Seperti itu Rencananya Rencananya Mirak sendiri Atau dengan keluarga Nanti saya akan Melibatkan keluarga Untuk mengajarkan Bagaimana posisi Miring kanan Dan kiri Dan dalam Berapa waktu Harus berganti Seperti itu Kemudian untuk Yang kekuatan ototnya Menjadi meningkat Itu nanti akan Diajarkan Latihan Tentang gerak sendi Yaitu ROM pasif Seperti itu Pak Kemudian Juga selalu Melibatkan keluarga Dalam aktivitas Yang berlatihkan Kepada pasien Seperti itu Serta Untuk melakukan Pergerakan ROM pasifnya ini Saya akan Mengkolaborasikan Dengan tim Kesehatan lainnya Dalam Melatihan pergerakan sendi Pasien Seperti dengan Fisioterapi Ataupun dokter Seperti itu Untuk Pegiatan Conference hari ini Sudah selesai Tadi Mira Dengan kasusnya Stroke Non hemoracik Melalak Dengan Pasien DM Dan hasilkan Dengan pasien Frankfurt Untuk Diskusi Conference hari ini Tadi sudah Lancar Tapi perlu Saya evaluasi Sedikit Terkait dengan Pelaksanaannya Tapi untuk Mira Nanti bisa disusun Untuk genogramnya Terus juga Untuk lalak Dari Sepulah Kodron tadi Bisa disebutkan Tentanya Sebelum sakit Dan Sesudah sakit Jadi nanti Perlu dikaji kembali Ke pasiennya Untuk Mira Juga Katanya Dengan Etiologi Itu juga Harus Diperhatikan Antara bermahal Atau neuromuskular Jadi kan Lebih tepatnya Neuromuskular Karena pasiennya Stroke Oke Mungkin ini tadi Evaluasi dari saya Untuk selanjutnya Silahkan Direvisi Yang perlu dikaji kembali Dikaji kembali Ke pasien Laporan Nanti bisa di upload Di Else Profesi Silahkan Untuk nilainya Sudah saya nilai Silahkan Untuk ini punya Mira Ini hasilkan Dan ini Lala Oke Untuk selanjutnya Nanti Untuk pertemuan berikutnya Post conference ya Silahkan Dari planning-planning Yang sudah kalian Tuliskan disini Silahkan Di Aplikasikan Dukasnya Masing-masing Semoga Untuk protek Perawatan dewasa ini Berjalan lancar Dan Kalian mendapatkan Nilai maksimal Ada yang mau ditanyakan Mungkin Tidak ada ya Kalau tidak ada Kita akhir Bersama dengan Ambilan dan Beruntungan jenis Alhamdulillah 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 Saya adhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam